Laskar Rencong Gerak Cepat Jelang Liga 2, Persiraja Siap Umumkan Pemain Asing Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazarudin Degam Bergerak Cepat, jelang putaran pertama Liga 2 Indonesia musim ini, bahkan, klub berjulukan lantak laju ini, sudah melakukan seleksi pemain lokal. Mulai tanggal 3 Juli kemarin, Daro 38 nama, terpilih 29 nama sementara, usai melakukan seleksi pemain. Rencananya skuad Persiraja akan melakukan sejumlah laga uji coba. Seleksi dan uji coba tersebut dipimpin pelatih kepala Persiraja Budi Arjo Talib. Ada beberapa pemain klub di Aceh yang dinilai memiliki kapasitas bermain di Liga Profesional, katanya Nazarudin Degam, dilansir Inyus Aceh Ibi. Kemudian menyangkut regulasi pemain asing di Liga 2, Presiden Persiraja juga tidak ambil pusing, dirinya sudah mulai melihat beberapa nama, yang kemungkinan akan didatangkan oleh Laskar Rencong. Namun, dirinya akan memilih pemain yang mudah beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Soal pemain asing, juga kami serahkan kepada pelatih, pemain asing yang direkrut sesuai dengan kebutuhan tim. Kami berharap pemain direkrut mampu membawa Persiraja kembali ke Liga 1, kata dia. Untuk pertama kali, sejak era Liga 2 2017, Liga 2 Indonesia bisa menggunakan pemain asing, namun, ada batasan pemain asing yang harus digunakan oleh sejumlah kontestan Liga 2 Indonesia. Setiap peserta Liga 2, hanya bisa menggunakan dua pemain asing, dengan syarat, satu pemain bebas, dan satu dari Asia.